Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Sekalipun kita rajin ibadah, rajin berdoa, kalau hati kita jauh dari Tuhan, maka kita tidak akan memiliki hikmat dan pengenalan akan Tuhan. Kunci supaya ibadah kita dikenan Tuhan adalah hati kita dekat dengan Tuhan. Bukankah saat kita ibadah, saat kita berdoa, sejatinya kita sedang bersekutu dan berbicara dengan Tuhan, Tuhan kita itu kudus dan kita harus kudus. Dalam firman kali ini Allah berbicara melalui saya untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka sering menyembak Allah di mulut saja padahal hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka benar-benar munafik dan Allah tidak suka itu. Dan Allah bertindak kepada bangsa itu. Hikmat orang berhikmat akan hilang, kearipan orang arif akan tersembunyi. Sekalipun bangsa itu melakukan ibadah mereka, mereka tidak mengalami Tuhan, ibadah mereka hanya ritual belaka, sekedar mengikuti jakwal rutin tanpa makna, tanpa hikmat, mata mereka tertutup dari kemuliaan Tuhan. Permulaan hikmat dan pengetahuan adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Maka sebab itu, sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menajubkan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearipan orang-orangnya yang arif akan tersembunyi. Amin.